Nenek Komala, berusia 85 tahun di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta jadi korban perampokan di warung kelontong miliknya. Pelaku juga menganiaya nenek tersebut dengan batang besi kikir. Peristiwa itu terjadi pada selasa 14 Maret 2023 dan membuat sang nenek luka berat di kepala, Aisyah. Berusia 53 tahun, anak nenek Komala menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Komala baru pulang dari pasar. Sesampainya di warung, ada pria hendak beli beras. Si nenek, tanpa curiga, melayani pria tersebut. Si nenek sempat kesulitan masuk ke warung karena warung terkunci dari dalam. Akhirnya, meminta bantuan si pria pembeli beras untuk membukakan dengan batang besi. Ketika sudah terbuka dan si nenek sudah masuk, pria itu kemudian menendang nenek Komala dan memukulnya dengan besi sehingga si nenek terkapar. Setelah mengetahui korban mengalami luka dan bercucuran darah, pelaku langsung meninggalkan lokasi dengan mengambil tas milik korban berisi uang 400 ribu rupiah. Tadi lagi sendiri di warung, Bu? Iya, sendiri. Baru pulang dari pasar, mau masuk ke warung, ternyata roling dornya kuncinya ke kunci di dalam. Jadi emang nggak bisa masuk. Kemudian orang itu udah lewat, katak emang ke sana, ke arah Bandung. Terus balik lagi, nggak ada orang kali ya. Ada orang, ada emang doang. Emang katanya ada beras nggak? Gitu. Ada, katak emang teh. Cuman ini katanya pintunya terkunci, roling dornya nggak bisa dibuka, katak emang teh gitu. Emang teh cari pinjaman itu lingis buat ngebuka pintu yang sebelah lagi gitu, yang sebelah warung, sebelah warung. Ada ketemu di rumah sebelah gitu. Dibuka sama dia, dibantuin. Untungnya nggak, emang teh ngambilnya teh golok sama alat itu, gear sama gear. Dibuka sama orang itu teh. Dia bantuin, emang. Malahan emang dia bilang, emang katanya ini ya, nih. Berkeringat, kacanya capek, bantuin, emang. Buka pintu. Emang teh masuk. Kalau udah dibuka teh, kacanya juga pecah. Sudah aku, mobil pun batu udah deket, emang. Masuknya, emang teh sendiri, gini kan. Wicinya kan sempit. Jalannya kan di dalam ada bantal, ada apa gitu. Masuknya, emang teh. Emang teh ke dalam warung teh. Terus dibuka itunya. Florindor nanti kalau emang dibuka, ada kuncinya. Dalam ada. Dibuka weh. Emang bahan si baru jinjing itu ngeteng-teng itu. Si, apa? Belanjaan. Bukan belanjaan gear itu, si gear itu. Bawa ke dalam tuh emang teh. Udah di dalam emang buka itu. Kata si, itu si pelaku. Emang katanya pinjam itunya buat membetulkan motor. Karena gitu. Si gear itu dipinjam sama si. Gila, Terima kasih.